Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu harap semua sehat hari ini Kita teruskan dengan pemainan hidup dalaman dengan Cik Liliana Sebelum ini kita dah belajar mengenai keselamatan diri sendiri dengan Cikgu Hidayah kan Sekarang Cikgu nak teruskan dengan keselamatan kawan keselamatan kawan dekat mana ni dekat kebun semasa kamu berkebun bersama kawan dan Cikgu yang pertama benda yang kamu tak boleh lakukan yang kamu tak boleh buat semasa dekat kebun untuk memastikan kamu dan rakan kamu selamat yang pertama kamu kena memastikan rakan sentiasa mengikuti peraturan dan langkah keselamatan yang ditetapkan dulu ini bermaksud kamu kena ikut peraturan dan kamu kena tengok kawan kamu ikut ataupun tidak peraturan dan keselamatan langkah-langkah keselamatan yang Cikgu sudah bagi tanggung biasakan biasakan kalau pergi seperti kebun jangan main jangan tunjuk barang apa-apa yang tajam baling batu ke kawankah berlari-lari sentiasa watch out setiasa be careful berhati-hati semasa berada di kebun ok yang kedua sekiranya kawan kamu sederahkah terlukakah terjatuhkah ok kamu kena segera maklumkan kepada guru kamu kena terus cari Cikgu bagitahu Cikgu Cikgu Anik jatuh dia luka kalau tak pun Cikgu Cikgu Fahili tadi dia terkena gunting tangan dia kena bagitahu Cikgu cepat-cepat ok maksudnya kamu kena maklumkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku terhadap rakan kepada Cikgu kena terus cari Cikgu ingat tu ok yang ketiga kamu tak bergurau sendar dengan rakan ketika menjalankan aktiviti ok Cikgu suruh kamu potong pangkas pokok kamu pangkas pokok tiba-tiba kawan kamu datang bulalah nak bergurau apa semua ingat kat tangan kamu tu gunting gunting tu tajam ke tumpul tajam kan kalau tajam dia akan boleh menyebabkan risiko kecederaan jadi jangan bergurau jangan bermain bersama kawan kamu sama satu ingat ok yang seterusnya tidak mengacukan alatan berkebun yang tajam kepada rakan contoh kamu ada gunting ada gunting tiba-tiba kawan kamu ada kat tepi ih sanalah sana saya tak nak dekat kamu jangan itu gunting jangan buat macam tu bah ya ok seterusnya kalau kamu tiba-tiba nampak kat tepi ya Aiman dengan Yazid tengah main tengah bergaduh kat tepi tu tengah bergaduh main gunting cucuk-cucuk gunting dengan kawan cucuk-cucuk cucuk-cucuk cangkul dekat kawan kena beritahu kena terus beritahu ke cikgu cikgu Yazid dengan Aiman main gunting main cangkul cikgu kena beritahu sebab itu besar lah ok yang seterusnya kamu tak berlari-lari di sekeliling kawasan kebun dengan rakan yang ini yang cikgu selalu tegur jangan main jangan lari-lari dekat kawasan kebun kalau kamu jatuh kamu terluka kalau jatuh terluka jatuh atas lantai atas rumput tak apa kalau kamu terjatuh atas cangkul gunting yang ada dekat atas tanah tu kan bahaya ok seterusnya kalau kamu nampak membantu rakan yang memerlukan bantuan menjalankan aktiviti yang sukar dalam kebun kalau kamu nampak kawan kamu susah nak mengorek tanah tu kamu tolonglah tunjuk dekat kawan kamu ok macam ni korek tanah guna apa guna sudi tangankah guna cangkul guna serampang kalau tak pun kalau kamu nampak kawan kamu susah angkat nak angkat tong penyiram tu kamu tolonglah angkat tong penyiram kalau tak pun kamu cakap tong penyiram ni besar sangat untuk kamu ambil yang lebih kecil ambil yang lebih kecil yang sesuai untuk kamu senang kamu nak angkat sebab air tu berat jadi tolong rakan ok yang seterusnya jangan menghalakan semburan air ke arah rakan ketika menyiram tanaman ok kamu tengah siram kamu siram 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 pokok bunga siram lepas tu kamu tak kamu tahu ada kawan kamu kat tepi tu tengah tengah merumpai tengah cabut rumput kamu pergi siram jugakah tak kan kamu kena cakap kawan saya nak siram bunga boleh tak beralih boleh tak pergi tempat lain sekejap sementara kamu siram bunga tu kawan kamu boleh alih dia boleh buat dekat tempat lain ok yang seterusnya beratur bersama rakan ketika hendak pergi dan balik daripada berkebun yang ini cikgu tak ada cikgu cakap kalau kamu pergi kebun kalau kamu balik dari kebun kena beratur kena ikut tata tertib kena ikut tertib beratur tolong kawan pastikan kamu kemas dulu barang-barangan jangan lupa tinggalkan barang jangan tinggalkan barang kena bersihkan barang dan beratur balik ke kelas masing-masing ok ok itu saja terima kasih